bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak hari ini masih tetap semangat ya baik sebelum kita ke pembelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya doa sebelum belajar baik sebelum ke pembelajaran tematik kita baca dulu surat al-invitar ya kita ulang dari ayat 1 ya bismillahirrahmanirrahim idad sama'um fatorot wa idal kawakibun tasarot wa idal biharu fucirot wa idal kubur buksirot alimat nafsu makoddamat wa akhorot ya ayyuhal insanu ma warroka birubbikal karim alladhi khulako kafasawa kafadalat fi ayyuhal insanu ma syaa roka bag galabal tukad tibu nabidin oke sampai ayat 9 dulu ya silahkan diulang-ulang nanti biar segera hafal ya baik silahkan disiapkan buku tematiknya di halaman 24 ya hari ini kita ke pembelajaran 4 ya amati gambar berikut ya silahkan dilihat gambarnya baik-baik ya apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut nah ini gambarnya adalah menceritakan tentang pertumbuhan ya pertumbuhan manusia dilihat dari pertama ya gambar pertama itu gambar ketika dia masih bayi ya masih bayi kemudian ini sudah agak besar sudah bisa bermain nah ini sudah lebih besar lagi ini sudah jadi bapak-bapak nah ini sudah jadi kakek-kakek nah itulah namanya pertumbuhan ya dari kecil sampai ke besar pertumbuhan ya pertumbuhan manusia yang kita amati ya nah makhluk hidup itu mengalami salah satu cirinya adalah mengalami pertumbuhan baik itu hewan maupun tumbuhan dan manusia benda hidup tumbuh dan berkembang benda hidup tumbuh dan berkembang tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri benda hidup manusia mengalami pertumbuhan tubuh manusia bertambah tinggi dan membesar manusia mengalami perkembangan contoh perkembangan adalah bayi belajar merangkak berjalan lalu berdiri ya kalau pertumbuhan itu lebih ke tambah besarnya tapi kalau perkembangan itu menjadi lebih lebih apa ya keterambilannya bertambah ini ya ada merangkak nanti terus lama-lama berjalan terus bisa berlari nah kita lanjutkan ya pertumbuhan serta perkembangan hewan dan tanaman adalah sebagai berikut nah tadi manusia sekarang hewan ya ini contoh anak burung ya anak burung menetas dari telur setelah besar anak burung belajar terbang setelah besar anak burung mencari makan sendiri jadi ketika telurnya sudah menetas pertamanya masih kecil tidak bisa mencari makan nanti disuapi sama induknya ini gambarnya ya nanti setelah besar belajar terbang kalau sudah bisa terbang sudah besar dia akan cari cari makan sendiri kemudian setelah besar lagi dia akan bertelur punya telur punya anak seperti itu ya nah kemudian untuk tanaman biji tanaman tumbuh menjadi kecamba ini gambar pertama ini ya ini bijinya tumbuh menjadi kecamba kecamba lalu berakar dan berdaun nah kecambahnya mulai nampak terus ini ada akar dan daunnya kecamba tumbuh menjadi tanaman besar bila sudah waktunya tanaman akan berkembang dengan berbunga nah seperti itu awalnya biji terus berkecamba kecambahnya tambah daun tambah besar tambah besar nanti setelah besar kalau tumbuhan berbunga akan berbunga atau setelah itu berbuah nah begitu seterusnya berbeda dengan benda hidup benda mati tidak dapat tumbuh bentuk dan ukuran benda mati tidak akan bertambah contohnya meja ini ya meja ukurannya segini dari pertama dibuat sampai besok sampai dia rusak bentuk bentuknya akan seperti ini dan tidak akan tambah besar tidak akan dia menjadi tambah banyak jadi satu terus nanti jadi dua tidak bisa ya karena dia merupakan benda tidak hidup atau benda mati pertumbuhan tanaman selain ini bertanyalah kepada orang tuamu pertumbuhan tanaman selain dari biji cari tahu pula bagaimana pertumbuhan tanaman itu nah tanaman itu ada yang berkembang biarnya ada pakai biji tapi ada juga dengan selain biji misalnya dengan tunas atau dengan batangnya di setek bisa juga nah nanti silahkan bertanya lebih lanjut ya nah kapan tanaman mulai berbunga nah kapan nanti setelah besar ya apakah semua tanaman memiliki bunga tidak semua ya ada juga tanaman yang tidak memiliki bunga kita lanjut di halaman selanjutnya ya benda-benda tidak selalu memiliki tinggi panjang atau besar yang sama bandingkanlah benda-benda berikut ini ini bunga mawar ini bunga matahari bunga matahari lebih nah bunga matahari perhatikan ya dia lebih besar daripada bunga mawar kebalikannya bunga mawar lebih kecil daripada bunga matahari nah ini membandingkan ukuran benda ya ini masuknya ke matematika ya kemudian gambar 2 ada gambar 2 pensil biru dan merah pensil biru perhatikan pensil biru lebih pendek daripada pensil merah nah dibalik kita bandingkan yang merah dulu pensil pensil merah lebih panjang daripada pensil biru nah jadi kita bisa membandingkan 2 dari 2 benda tersebut ya nah sekarang coba yang ini ya ayo menulis buatlah kalimat perbandingan 2 gambar berikut tulislah pada buku tulis bu Yanni sudah berikan contoh disini ya nah ini karena roknya sama warnanya sama jadi bu Yanni berikan ini rok A yang ini rok B ya nah kemudian bu Yanni akan membandingkan rok A lebih pendek daripada rok B kalau dibalik rok B lebih panjang daripada rok A nah seperti ini ya ini A nya lebih pendek B nya lebih panjang gambar kedua ada gambar kelinci putih dan kelinci coklat ya kelinci putih nah lebih kecil daripada kelinci coklat kalau kita balik kelinci coklat lebih besar daripada kelinci putih kemudian gambar buku ya buku biru dan buku hijau buku birunya lebih tebal buku hijaunya lebih tipis nah kita bisa menuliskan buku biru lebih tebal daripada buku hijau buku hijau lebih tipis daripada buku biru nah begitu ya yang terakhir ada penggaris kuning dan penggaris hijau penggaris kuning lebih panjang daripada penggaris hijau penggaris hijau lebih pendek daripada penggaris kuning nah seperti itu ya anak-anak ya ini namanya membandingkan ya nah nanti silahkan ditulis di bukunya anak-anak ya di buku tulis tematiknya ya kalau di buku paket tidak tersedia cukup lembarannya tidak bisa menulisnya ya baik kita lanjut untuk yang halaman 27 nah ini ya badi sekeluarga berlari pagi saat berlari ayah seringkali berada di depan itu karena kaki ayah lebih panjang daripada kaki ibu badi dan ani kaki yang panjang membuat langkah kaki ayah lebih panjang langkah yang panjang juga bermanfaat saat berjalan mari berjalan cepat dengan langkah panjang caranya mudah nah berdiri sejajar di garis awal berjalanlah cepat dengan irama hitungan 1 sampai 8 cobalah melangkah dengan langkah panjang perhatikan setiap langkahmu berapa banyak kamu melangkah dari garis awal hingga garis akhir nah cobalah lakukan lomba jalan cepat dengan temanmu nah ini kalau di sekolah bisa dilakukan ya nah ini pelajaran PJU kan nanti cia Allah akan diterangkan lebih lanjut oleh busalamaya kita lanjut ke halaman 28 nah ini SBDP ya panjang dan pendek juga terdapat pada lagu tadi panjang pendeknya pada benda nah sekarang ternyata di dalam lagu juga ada panjang dan pendek nah seperti di pembelajaran satu yang kemarin ada lagu tik-tik bunyi hujan ya nah kamu sudah merasakan panjang pendek lirik lagu saat dinyanyikan nah ini adalah ada lagu balonku ada 5 nah cobalah lagu cobalah kamu menyanyikan dengan syair yang benar ini ya kalau ada tanda titik ini namanya note ya untuk tanda titik seperti ini berarti dia dinyanyikan panjang tapi kalau tidak ada titiknya dia berarti dinyanyikan pendek ya oke Biana akan mencoba memberi contoh ya untuk bernyanyi ya nah ini langsung gini ya balonku ada 5 rupa rupa warnanya hijau kuning kelabu merah merah muda dan biru meletus balon hijau der hatiku sangat kacau balonku tinggal empat ku pegang erat erat nah bisa dilihat ya yang dinyanyikan panjang nah disini ya ma ma itu berarti panjang ada dua ketukan ya kemudian ada warnanya nyanya juga panjang kemudian ada kelabu bunya yang panjang nah begitu seterusnya ya nah ini cobalah kamu menyanyikan penggalan lagu berikut tapi ini syairnya dilaku dengan nana ya jadi ini ini harusnya ini agak geser ke sini ya jadi yang panjang yang tiga ini ya bandingkan dengan penggalan berikut nah ini pendek semua nah seperti itu manakah yang lebih indah didengar nah tentu lagunya lebih indah didengar yang ada panjang dan pendeknya kalau pendek semua jadi lagunya kurang enak didengar ya nah seperti itu ini tadi ya panjang pendek ketukan dalam lagu itu kita sebut sebagai tempo ya ini tempo adalah panjang pendek ketukan dalam lagu jadi ada yang pendek ada yang panjang itu dinamakan tempo ya nah untuk tugas hari ini anak-anak ya nanti silahkan anak-anak menyanyikan lagu balunku ada lima sesuai panjang pendek ketukan lagu yang benar jadi yang pendek dinyanyikan pendek yang panjang dinyanyikan panjang kemudian saat menyanyi nanti silahkan minta tolong ayah atau bunda atau kakak untuk memvideonya ya saat bernyanyi tadi kemudian nanti di upload di google classroom nah bihani ulangi lagi ya untuk hari ini tugasnya yang di upload adalah spdp ya menyanyi lagu balunku ada lima sesuai dengan panjang pendek ketukan lagu yang benar ya nah untuk hari ini bihani cukupkan sampai disini ya pembelajaran empat insyaallah ketemu lagi besok ya kita akhiri sebelum bihani akhiri bihani berpesan ya sholat lima waktu selalu jangan lupa kemudian tetap jaga kesehatan ya baik kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis subhanakallohumma wabiamtika asyadu ala ilaha ila anta astaufiruka wuatubu ilai tetap semangat belajar walaupun masih harus belajar di rumah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh